Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banuah Pemirsa peserta Kemah Bela Negara atau KBN senang berwisata literasi di Perpus Palnam milik Dispersip Kalimantan Selatan Ratusan peserta Kemah Bela Negara KBN Nasional tahun 2023 melakukan lawatan ke Perpustakaan Palnam yang disambut meriah dan antusias panitia hingga menghadirkan pendongeng nasional diawali kedatangan peserta rombongan penggalang putri mereka disambut pendapat tugas hingga diberikan jemuan konsumsi kunjungan peserta KBN ini juga dilakukan seremonial pembukaan yang dirangkai dengan sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel dan Ketua Komisi Bela Negara Nasional kemudian mereka juga disambut pencerita nasional Muhammad Aryo Farid Zidni atau biasa disebut Kak Ayo yang diajak untuk mendengarkan cerita dengan berbagai pesan literasi dan moral selain itu peserta juga diberikan kesempatan untuk berkunjung ke ruang perpustakaan umum, studi teater hingga menjadi anggota perpustakaan Palnam dijadikannya salah satu lokasi kunjungan peserta KBN ini sangat disambut baik Kepala Dispersip Kalsel Hacah Nurleani Dardi yang menganggap hal ini sebagai kesempatan promosi untuk dapat meningkatkan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa Sementara itu Ketua Komisi Bela Negara Kak Hasto merasa bangga dan terhormat dapat mengunjungi salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia ini yang diharapkan dapat menjadi pengalaman dan referensi peserta hingga membangkitkan motivasi untuk gemar membaca Kortosia Bajar TV